Ratusan anggota Satpo PP Pemprov Sulawesi Tenggara mengamuk dengan memecahkan kaca jendela dan menyegel kantor mereka di jalan Maijen Sutoyo Selasa Siang. Aksi brutal ini dilakukan lantaran kecewa puluhan teman mereka dirumahkan oleh pimpinan tanpa alasan yang jelas. Aksi brutal ratusan aparat Satpo PP Provinsi Sulawesi Tenggara ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap pimpinan mereka yang telah merumahkan 25 orang Satpo PP sebagai pekerja honorer digantikan dengan orang baru. Kericuhan ini diwarnai dengan pengerusakan beberapa fasilitas kantor seperti memecahkan pot bunga dan kaca jendela. Aparat Satpo PP menduga pimpinan mereka melakukan kongkalingkong dalam pelaksanaan penerimaan pegawai yang baru. Bila mana teman-teman yang sudah mendapat surat untuk dirumahkan dan sekian beberapa orang itu dikembalikan dan ditugaskan kembali menjadi Satpo PP Provinsi Sulawesi Tenggara. Tak hanya mengamuk, aksi Satpo PP ini juga diikuti dengan menyegel kantor mereka hingga waktu yang tidak ditentukan. Fabriel Rotaming, MNC Media, dari Sulawesi Tenggara.